Intro Halo pemirsa kitab mawas diri Dalam video kali ini Saya akan membawakan sebuah pembahasan Yang berjudul Sejarah Wirasaba Semoga pembahasan ini Dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita ke pembahasannya Kerajaan Mojopahit berdiri pada tahun 1293 Hingga 1500 Masehi Dan mencapai masa kejayaan Pada masa kekuasaan Hayamuruk Yaitu pada tahun 1350 Hingga 1389 Pada masa itu Kekuasaan Mojopahit adalah Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Dan Indonesia bagian timur Masih diperdebatkan Sehingga kota-kota yang berada Di selatan Gunung Selamet Seperti Wirasaba, Kejawar, dan Pasir Luhur Merupakan termasuk kota-kota Di wilayah kekuasaan Mojopahit Pada masa berdirinya Mojopahit Pedegang-pedegang Islam dari Kesultanan Malaka Sudah mulai masuk ke perairan Nusantara bagian Barat Dan menyebarkan Islam di daratan Sumatera Sehingga menyebabkan pengaruh kekuasaan Mojopahit Mulai berkurang Dan satu persatu mulai melepaskan diri Pada tahun 1468 Pairan Kertabumi Memberontak terhadap Singa Vikrama Wardana Atau Brawijaya IV Dan mengangkat dirinya Sebagai Raja Mojopahit Dengan gelar Brawijaya V Sehingga sejumlah pembesar Mojopahit Yang tersisihkan dari sana Termasuk saudara beda ibu Kertabumi Yaitu Raden Haryo Baribin Pandita Putra Melarikan diri ke arah barat Meminta suaka kepada penguasa Sunda Galuh Yaitu Prabu Niskala Wastu Kencanak 1371 Hingga 1475 di Ciamis Menurut saya Melarikan diri bukan karena diserang oleh Kesultanan Demak atau Keling Karena Kesultanan Demak menyerang Kerajaan Mojopahit Pada tahun 1527 Masehi Dimana Raja Mojopahit Adalah Rana Wijaya Dengan gelar Kirindra Wardana Atau Brawijaya VI Dimana Rana Wijaya mengaku mengalahkan Kertabumi Dan telah memindahkan ibu kota Kerajaan Mojopahit ke Daha Atau Kediri Ini menyebabkan kemarahan Sultan Demak Pati Unus Yang merupakan keturunan Kertabumi Dan pendukung Rana Wijaya Mengungsi ke Pulau Bali Dalam pelarianya Sampailah Raden Baribin Di Kerajaan Pajajaran Yang kala itu diperintah oleh Prabu Siliwangi Prabu Linggawastu Mendengar berita kedatangan Adik Raja Mojopahit tersebut Prabu Siliwangi Memberikan suangka kepada Raden Haryo Baribin Hingga pada akhirnya Raden Haryo Baribin Menetap dan dinikahkan Dengan Dewi Radna Pemekas Putri dari Prabu Siliwangi Adapun keturunan Raden Baribin Dari Diyah Ayu Ratu Pemekas Adalah Raden Ketuhu Raden Banyak Sasra Raden Banyak Busuma Yang kelak tinggal di Kaleng Atau Kebumen Yang keempat Raden Ngaisah Raden Joko Ketuhu Meninggalkan keraton Pakuan Parahyangan Untuk berkelanak ke Tanah Jawa Dan akhirnya sampai di Desa Buwana Disana dijadikan anak angkat Kilurah Buwono Yang tidak memiliki keturunan Raden Joko Ketuhu Yang semula menyamar Sebagai seorang peminta-minta Karena merasa iba Maka pemuda itu Lalu disuruh tinggal di rumah Gede Buwara di pendukungan itu Raden Joko Ketuhu Adalah putra sulung Raden Baribin Memerintahkan kepada Joko Ketuhu Agar pergi mengembara Pergi ke timur Serta mengabdi kepada siapa saja Yang mau menerimanya Sesampainya di wilayah Kadipatan Wirasabak Ia dapat diterima Mengabdi dengan diri Kepada Kiai Gede Buwara Setiap hari Ia bekerja di Tegalan Membantu Kiai Gede Buwara Menanam berbagai macam tanaman Yang bisa menghasilkan Termasuk karangkitri Tetapi aneh Tiap pulang ke rumah Joko Ketuhu Tidak mau berjalan bersama-sama Kiai Gede Buwara Ia selalu pulang belakangan Hal ini tentu saja Menimbulkan kecurigaan Di patin Kiai Gede Buwara Sehingga ia ingin mengetahui Apa sebab musababnya Pada suatu sore Kiai Gede Buwara Terpaksa mencoba Menyelidikinya Sementara itu Tampaklah di telaganya Api yang berkobar Dan apa yang dilihatnya Raden Joko Ketuhu Tiba-tiba meloncat masuk Kedalam koparan api tersebut Tentu saja perbuatan itu Membuat hati Kiai Gede Buwara Menjadi cemas Namun kecemasan itu Tiba-tiba berubah Menjadi keheranan Karena beberapa saat kemudian Raden Joko Ketuhu Keluar dari koparan api Dan tubuhnya nampak Lebih bercahaya Bagikan emas 20 karat Bekas tegalan Yang digarapi Gede Buwara itu Hingga sekarang Terkenal dengan Sebutan Jipuwek Luasnya kurang lebih Satu setengah hektare Di atasnya Tumpu 25 dapuran bambu Dari berbagai jenis Sementara orang Masih menganggap Dukuh Jipuwek itu Sangat keramat Lokasinya di sebelah timur Desa Macatengah Kecamatan Kemangkon Dan merupakan Tanah perdikan Atau tanah Yang tidak Dipungut pajak Raden Joko Ketuhu Membantu Perluasan ladang Pertanian Kilurah Burowo Dan membakar Daun atau ranting Sehingga Cahaya membumbung Memancar kudara Terlihat dari Kadipaten Wira Sabah Kanceng Adipati Wira Hudaya pun Menyelidiki Dan memanggil Kilurah Burowo Dan Joko Ketuhu Dan akhirnya Diketahui lah Asal usul Joko Ketuhu Sehingga Adipati Wira Hudaya Berkeinginan Untuk mengangkat putra Raden Joko Ketuhu Karena dia Tidak dikarunai Keturunan Hingga usia tuanya Ketika Tiba waktunya Biswanan Ageng Di Geraton Mojopahit Adipati Wira Hudaya Sedang Menderita sakit Maka Dutuslah Raden Joko Ketuhu Untuk mewakili Menghadap Prabu Berawijaya V Mengaturkan Upati Kepada Seri Baginda Keberangkatannya Kemojopahit Diantar oleh Pati Wira Saba Raden Bawang Dan adik Sang Adipati Pada saat Menghadap Sang Prabu Berawijaya V Ditanyakan Asal usul Raden Joko Ketuhu Karena yang Pertanya adalah Raja Yang sekaligus Uwaknya Maka ia Harus terus terang Bahwa ia Adalah putra Raden Haryo Paripin Pandita Putra Menantu Seri Prabu Linggawastu Ratu Purana Dari Keraton Pakuan Parahyangan Di Tanah Pasundan Mendengar Nama Raden Haryo Baripin Sang Prabu Terkejut Dan tidak Mengira Bahwa Joko Ketuhu Ternyata putra Adik Kandungnya Sendiri Raden Baripin Melarikan Diri Pada Masa Prabu Berawijaya V Menjadi Raja Majopahit Ia Divitnah Oleh Beberapa Punggawa Keraton Yang akan Merebut Kekuasaan Sehingga Diperintahkan Ditangkap Fitnah itu Dari Kelompok Pati Majopahit Saat itu Fitnah tersebut Yang akhirnya Terpongkar Kedoknya Sehingga Sang Prabu Berawijaya V Menyesal 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 Tindakannya Terkena Provokasi Raden Joko Ketuhu Kasangkakaken Engaluhur Atau Kembali Diangkat Derajatnya Sebagai Bangsawan Keraton Dan Dipahitkan Menjadi Adipati Anom Wira Sabah Dengan Gelar Adipati Anom Wira Utama Selain Dihadiahi Seorang Istri Pernama Putri Sari Salah Satu Putri Mahapati Majapahit Dan Dijinkan Memperluas Wilayah Kadipatan Wira Sabah Sampai Ujung Timur Hingga Lereng Barat Gunung Sindoro Sumping Di Wilayah Keduh Karena Perjalanan Jauh Dari Keraton Majapahit Kedipatan Wira Sabah Sehari Sebelum Tiba Di Wira Sabah Rombongan Peristirahat Agar Sampai Tujuan Pasukan Yang Mengiring Tidak Lelahan Dan Ini Dijadikan Kesempatan Oleh Pangeran Pawang Untuk Menghalangi Adipatan Kembali Ke Wira Sabah Karena Dialah Yang Sudah Sekian Lama Mengincar Kerudukan Adipati Wira Hudaya Atau Wira Utama Satu Dengan Berpura-pura Pulang Terlebih Dulu Untuk Memperitahu Adipati Wira Hudaya Agar Tidak Terkejut Menghadapi Kedatangan Rombongan Adipatan Tapi Justru Raden Pawang Malah Menghasut Adipati Wira Hudaya Dan Mempersiapkan Balat Antara Wira Sabah Dan Kembali Ketempat Dimana Adipati Anom Beristirahat Di Kalipelet Maka Terjadilah Pertempuran Yang Dimenangkan Oleh Pasukan Dari Mojepahit Dan Bahkan Raden Pawang Beserta Keluarga Dan Pasukannya Pun Tewas Dan Dikebumikan Di Desa Pawang Banjar Negara Setelah Adipati Pakuan Mengkat Maka Digantikan Oleh Anak Angkatnya Yaitu Raden Ketuhu Adipati Anom Wira Utama Dengan Kelar Adipati Wira Utama 2 Dan Secara Turun Temurun Digantikan Oleh Adipati Urang Dengan Kelar Wira Utama 3 Adipati Urang Berputra Adipati Sutawinata Atau Surawin Bergelar Wira Utama 4 Adipati Sutawinata Atau Surawin Digantikan Raden Tambangan Diangkat Menjadi Adipati Oleh Kesultanan Gemak Diberi Kelar Surah Utama Raden Tambangan Kemudian Menjalin Hubungan Terlarang Atau Misanan Atau Tunggal Boyut Dengan Putri Penyak Gelai Pasir Batang Atau Pangeran Senopati Mangkubumitiga Yaitu Dewi Lungge Hubungan Ini Melahirkan Tiga Orang Anak Yaitu Raden Warga Warga Utama Satu Jaga Kumingsir Dan Kitoyareka Atau Demang Setelah Raden Tambangan Meninggal Dunia Lalu Raden Warga Menggantikan Ayahnya Dengan Gelar Adipati Warga Utama Satu Dan Mempunyai Empat Keturunan Yaitu Rara Hatimah Ngabai Warga Wijaya Ngabai Wirakusuma Dan Raden Roro Sukartiyah Atau Sukesi Istri Anak Dari Demang Toyareka Pada Pada Masa Pemerintahan Adipati Wira Utama II Sampai Dengan Adipati Warga Utama I Terjadi Pergantian Masa Kekuasaan Dari Mojopahit Ke Kesultanan Demang Yang Dididikan Oleh Raden Patah Pada Tahun 1478 Kesultanan Demang Sebelumnya Adalah Kadipaten Pada Masa Kekuasaan Mojopahit Yang Menjadi Pelopor Penyebaran Agama Islam Di Pulau Jawa Kesultanan Demang Cepat Sekali Mengalami Kemuduran Karena Adanya Perebutan Kekuasaan Di Antara Kerabat Kesultanan Pewaris Tahta Terakhir Adalah Joko Tinggir Yang Merupakan Menantu Sultan Terenggono Dan Anak Dari Gageng Pengging Yang Dihukum Mati Karena Dituduh Akan Memperontak Terhadap Kesultanan Demang Joko Tinggir Bergelar Sultan Adi Widjaya 1546 Hingga 1587 Saat Adipati Warga Utama Satu Menjabat Mempunyai Banyak Panak Kawan Yang Diambil Dari Para Petinggi Dan Kadipaten Wirasabah Para Panak Kawan Tidur Di Alaman Pada Suatu Malam Pada Saat Bulan Purnama Adipati Warga Utama Melihat Melihat Cahaya Masuk Kedalam Tubuh Salah Seorang Panak Kawan Yang Tidak Dikenali Oleh Sang Adipati Oleh Karena Itu Sang Adipati Meropek Bebet Panak Kawan Tersebut Untuk Mengenalinya Pada Pagi Harinya Panak Kawan Yang Disopek Bebet Dipanggil Ternyata Panak Kawan Tersebut Adalah Joko Kaiman Panak Kawan Beri Kejawar Dan Setelah Itu Diberitahunya Bahwa Ia Akan Dijadikan Menantu Joko Kaiman Akan Dinegahkan Dengan Putri Adipati Warga Utama Yang Bernama Roro Kartimah Dan Uang Lima Rial Sebagai Pitukon Jaka Kaiman Disuruh Pulang Oleh Sang Adipati Agar Memberitahukan Ayahnya Dan Dikuti Oleh Dua Orang Utusan Dari Wirasaba Pada Suatu Hari Prabu Lingga Karang Dari Kerajaan Ponokling Ingin Menguji Kesaktian Prabu Brawijaya Lima Diutusnya Seorang Patih Bernama Kitoli Kemojopahit Kitoli Pun Berangkat Dengan Mengendari Sekor Burung Besar Sejenis Garuda Yang Dinamai Burung Mahendra Dan Bersenjatakan Keris Ligan Yang Tanpa Sarung Keris Kiai Gajah Endro Pada Waktu Itu Prabu Brawijaya Mempunyai Virasat Yang Tidak Baik Dia Memerintahkan Untuk Menutup Semua Sumur Dan Mata Air Di Mojopahit Tapi Ada Satu Sumur Yang Tidak Ditutup Yaitu Sumur Di Daerah Kepatihan Yang Dijaga Oleh Raden Aryagajah Sesampainya Di Mojopahit Burung Mahendra Kehawasan Setelah Mencari Kesana Kemari Sampailah Mereka Di Sumur Yang Terletak Di Kepatihan Begitu Burung Mahendra Hendak Minum Dari Sumur Tersebut Tiba Tiba Dihadang Oleh Raden Aryagajah Dan Dibunuh Kitoli Pun Ditangkap Ketika Kitoli Akan Dihadiri Di Hadapan Raja Tiba Tiba Kuda Milik Prabu Prawijaya Terlepas Dan Memberontak Tak Ada Seorang Pun Yang Dapat Menangkap Melihat Itu Kitoli Memohon Untuk Membantu Asalkan Ia Diberi Tali Kekang Burung Mahendra Prabu Prawijaya Mengizinkan Dengan Sarat Bila Berhasil Kitoli Akan Dibebaskan Dan Diangkat Menjadi Pembesar Mojopahit Tapi Bila Gagal Dia Akan Dihukum Mati Dan Benar Saja Begitu Kuda Raja Yang Dinamai Kiyai Joyotopo Melihat Tali Kekang Burung Mahendra Di Tangan Kitoli Langsung Jinak Kembali Prabu Prawijaya Masih Belum Begitu Saja Mempercayai Kitoli Dilepas Sekor Singapuas Ternyata Singapuas Langsung Jinak Begitu Melihat Tali Kekang Tadi Sesuai Janji Prabu Prawijaya Kitoli Dibebaskan Akan Tetapi Dia Menolak Menerima Hadiah Dan Jabatan Dia Memilih Menetap Di Mojopahit Permintaan Kitoli Dikabulkan Geris Miliknya Pun Yang Tanpa Sarung Juga Dikembalikan Pada Kitoli Setelah Beberapa Lama Menetap Di Mojopahit Kitoli Berniat Memesan Sarung Atau Warangka Untuk Geris Dia Pergi Ke Daerah Penyumas Dan Menemui Seorang Ahli Geris Kiai Merangi Kejawar Kiai Merangi Kejawar Yang Talen Adalah Ayah Angkat Raden Jakak Kehiman Menyangkupi Membuat Sarung Untuk Geris Kitoli Namun Tiba-tiba Geris Itu Hilang Saat Diserahkan Kepada Kiai Merangi Kejawar Mereka Berdua Terperanjat Kemudian Kitoli Mengatakan Bahwa Mungkin Geris Itu Memang Bukan Haknya Pada Saat Yang Bersamaan Raden Jakak Kahiman Yang Sedang Dalam Perjalanan Dari Wirasaba Menuju Ke Kejawar Ke Rumah Orang Tua Angkatnya Memberitahukan Rencana Pernikahannya Dengan Putri Adipati Wirasaba Tiba-tiba Ia Merasakan Sesuatu Menyelinap Di Ikat Pinggangnya Ternyata Itu Adalah Sebilah Geris Tanpa Sarung Dia Sangat Keheranan Sesampainya Di Kejawar Kiai Meranggi Dan Kitoli Masih Ada Di Sana Terheran Heran Melihat Joko Kahiman Datang Memakai Geris Tanpa Sarung Yang Ternyata Milik Kitoli Ketika Ditanyakan Oleh Kitoli Apakah Joko Kahiman Menyukai Geris Tadi Joko Kahiman Mengatakan Kalau Dia Amat Suka Dengan Geris Itu Tetapi Tidak Mau Memilikinya Karena Bukan Hak Ketoli Dengan Ikhlas Memberikan Geris Itu Kepada Joko Kahiman Dan Perpesan Agar Dipakai Pada Saat Upacara Pernikah Demikianlah Raden Joko Kahiman Selain Sebagai Seorang Yang Terpilih Dia Adalah Seorang Yang Jujur Dan Baik Hatinya Raden Joko Kahiman Pun Menyampaikan Permintaan Kanjeng Adipati Dan Karena Tidak Mampu Kiai Meranggi Kejawar Atau Ayah Angkat Joko Kahiman Meminta Bantuan Keuangan Kepada Banyak Kumara Di Kaleng Yang Masih Kerabah Dari Joko Kahiman Sebenarnya Joko Kahiman Adalah Putra Raden Banyak Sosro Dengan Ibu Adalah Putri Adipati Banyak Gale Wira Kencana Atau Mangkupumidua Dari Pasir Luhur Semenjak Kecil Raden Joko Kahiman Sudah Diasuk Oleh Kiai Merangi Kejawar Yang Terkenal Dengan Nama Kiai Sembarta Dengan Nying Nyesah Yaitu Putri Raden Baripin Yang Bungsu Setelah Semuanya Siap Raden Joko Kahiman Pun Berpamitan Pulang Ke Kadipaten Kitoli Pun Meramalkan Joko Kahiman Akan Menjadi Penguasa Di Wirasaba Dan Akhirnya Geris Gajah Endro Dibawa Pulang Joko Kahiman Kembali Ke Wirasaba Dan Menikahi Rara Putri Adipati Warga Utama 1 Adipati Wirasaba Warga Tumas 1 Mengawinkan Putrinya Yang Belum Cukup Umur Bernama Roro Sokartiyah Mendapatkan Bagus Sokara Anak Gede Penyureka Demang Toyareka Dalam Hidup Rumah Tangga Kedua Pasangan Itu Tidak Kecocokan Pihak Putri Tidak Bersedia Melakukan Kewajibannya Sebagai Seorang Istri Akibat Sikap Istrinya Itu Bagus Sokro Terpasa Pulang Ke rumah Orang Tuanya Di Toyareka Kepulangannya Putrinya Itu Diterima Oleh Kekedi Penyureka Dengan Hati Yang Maskul Ia Ia Menganggap Dan Menuduh Adipati Wirasaba Tak Bisa Memimping Putrinya Dan Rasa Dendam Mulailah Bersarang Dipatin Kekedi Penyureka Begitulah Sudah Menjadi Kebiasaan Tiap Tahun Sultan Padang Raden Hadi Widoyo Yang Menjadi Atasannya Secara Bergilir Meminta Upati Seorang Gadis Yang Masih Suci Kepada Pawahannya Untuk Dijadikan Selir Atau Penari Kesultanan Karena Kesetiaannya Adipati Warga Utama Satu Menyerahkan Raden Sokartia Putrinya Kepada Baginda Sultan Ia Mengatakan Kepada Sultan Bahwa Putrinya Itu Masih Dalam Kedan Suci Selesai Mengaturkan Ia Segera Beranjak Meninggalkan Pendopo Kesultanan Tetapi Sesaat Kemudian Datang Laki Gede Penyureka Bersama Bagus Sukra Menghadap Sultan Kedua Orang Ini Mengatakan Bahwa Roro Sokartia Yang Baru Saja Diaturkan Itu Istri Bagus Sukra Mendengar Laporan Itu Murkala Sultan Hadi Widjaya Karena Merasa Dirinya Dikibuli Dan Dihina Oleh Adipati Warga Utama Satu Tanpa Pikir Panjang Disuruh Seorang Gandek Atau Prajurit Agar Memburu Dan Membunuh Adipati Wirasabah Yang Belum Lama Meninggalkan Pendopo Kesultanan Setelah Dipenyureka Beserta Anaknya Mohon Diri Dipanggillah Roro Sokartia Dimintai Keterangan Roro Sokartia Menjelaskan Dan Mengakui Bahwa Dirinya Memang Masih Menjadi Istri Bagus Sukra Tetapi Sejak Mulai Kawin Belum Pernah Melakukan Kewajiban Sebagai Seorang Istri Maka Sadarlah Baginda Sultan Bahwa Putusan Yang Diambilnya Tadi Sebenarnya Sangat Terkesa Kesa Karenanya Diperintahkan Lagi Seorang Prajurit Agar Menyusul Dan Membatalkan Hukuman Mati Yang Akan Dilakukan Oleh Utusan Pertama Perjalanan Adipati Wirasabah Adipati Wirasabah Sementara Itu Sudah Sampai Di Desa Bener Sedang Mengasuh Di Sebuah Rumah Balai Malang Rumah Yang Pintu Depannya Di Bawah Pong Sambil Makan Hidangan Nasi Dan Lauk Angsa Tiba-tiba Datanglah Seorang Prajurit Pajang Dengan Tombak Di Tangan Siap Membunuhnya Tentu Saja Sikap Prajurit Pajang Menjadi Kejutan Baginda Adipati Wirasabah Bersamaan Dengan Itu Dari Kejauhan Terdengar Suara Berteriak Tatkala Prajurit Yang Siap Membunuh Menoleh Karah Datangnya Suara Itu Terlihat Rekanya Melampaikan Tangan Tanpa Pikir Panjang Ditusukannya Tombak Itu Kepada Adipati Wirasabah Sehingga Korban Jatuh Terkapar Perlumuran Darah Peristiwa Itu Terjadi Pertepatan Dengan Hari Stab Tupahing Kedua Prajurit Itu Kemudian Menyesal Telah Sama-sama Mengerti Bahwa Lampian Tangan Tadi Sebenarnya Merupakan Isyarat Agar Pembunuhan Dipatalkan Sesaat Sebelum Menemui Ajalnya Adipati Warga Utama Satu Konon Sempat Memberi Pesan Agar Orang-orang Banyumas Sampai Turun Temurun Jangan Pempergian Diari Sabtu Pahing Jangan Makan Daging Angsa Jangan Menempati Rumah Balai Malang Dan Jangan Menaiki Kuda Berwarna Dawuk Bang Karena Menurutnya Dapat Mendatangkan Malapetaka Kejual Itu Adipati Juga Berpesan Agar Orang-orang Wirasaba Tidak Digawinkan Dengan Orang Toyareka Pesan-pesan Tersebut Dijadikan Prasasti Pada Makam Adipati Wirasaba Dan Menjadi Kepercayaan Turun Temurun Di Sementara Masyarakat Penyumas Namun Kepercayaan Itu Kini Sudah Semakin Menipis Karena Masyarakat Iyan Menyadari Akan Perlunya Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Serta Demi Suksesnya Pembangunan Nasional Jenasa Adipati Wirasaba Warga Utama Satu Kemudian Dimakamkan Di Desa Kelampok Kabupaten Banjar Negara Dan Dikenal Dengan Sebutan Makam Adipati Wirasaba Hikmah Yang Dapat Diambil Dari Babat Tersebut Adalah Aja Lelungan Dinos Satu Pahing Artinya Dalam Tradisi Jawa Adalah Jangan Pempergian Mantu Bangun Rumah Dan Lain-lain Di hari Sabtu Pahing Aja Mangan Daging Banyak Artinya Sesama Terah Banyak Jangan Saling Menjalimi Hidup Harus Saling Membantu Tidak Boleh Saling Menjatuhkan Apalagi Satu Terah Aja Nunggang Jaran Kelawu Jongkla Artinya Kuda Pilihan Tunggangan Para Senopati Perang Penunggang Pun Harus Tangkas Dan Gagak Berani Wujud Sikap Kesatrinya Biasanya Menimbulkan Sikap Diri Dengki Dari Pihak Lain Bahkan Kecurigaan Dari Pihak Sang Penguasa Jangan Jangan Mau Memberontak Sehingga Mudah Menimbulkan Fitnah Demikianlah Peristiwa Yang Menimpa Adipati Aja Manggon Umah Sunduk Sate Artinya Di Jawa Sebagian Besar Adatnya Istana Menghadap Simpah Tiga Jalan Umum Secara Tegal Hurus Maka Yang Sebenarnya Adalah Persikap Dan Bertindak Hati-hati Jangan Sampai Melentang Gendak Penguasa Akan Tetapi Secara Rasional Rumah Seperti Itu Memang Sangat Berbahaya Dan Tidak Efisien Rumah Pas Di Pertigaan Tanpa Halaman Luas Jika Ada Angin Kencang Maka Kotoran Akan Langsung Masuk Rumah Begitu Juga Para Maling Akan Lebih Mudah Dalam Mencuri Atau Merampok Sebuah Rumah Setelah Kemadaan Adipati Warga Utama Satu Sultan Pajang Adi Widoyo Kebingungan Dan Merasa Sangat Bersalah Atas Kejadian Ini Maka Dengan Segera Sultan Pajang Memanggil Putra Adipati Warga Utama Satu Namun Tidak Ada Yang Berani Menghadap Maka Satu Dari Putra Menantu Adipati Yaitu Raden Joko Kaiman Suami Raden Roro Kartima Memberanikan Diri Untuk Menghadap Dengan Menanggung Apapun Sekelah Resikonya Bukan Amarah Dan Bukan Murka Yang Didapat Tetapi Anugrah Dijadikannya Adipati Dengan Kelar Adipati Warga Utama Dua Karena Raden Joko Kaiman Bukan Keturunan Kandung Dari Adipati Yang Terbunuh Maka Tekst Pengangkatannya Pun Harus Diubah Dan Atas Kemurahan Sultan Pajang Akhirnya Wirasaba Dibagi Menjadi Empat Yaitu Satu Wilayah Banjar Pertampakan Diberikan Kepada Kiai Ngabey Wirayuda Dua Wilayah Merden Diberikan Kepada Kiai Ngabey Wirakusuma Yang Ketiga Wilayah Wirasaba Wilayah Wirasaba Diberikan Kepada Kiai Ngabey Warga Widaya Yang Kempat Wilayah Kejawar Dikuasai Sendiri Dan Kemudian Dibangun Dengan Membuka Hutan Mangli Dibangun Pusat Pemerintahan Dan Diberi nama Kabupaten Benyumas Atas 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 Pembagian Ini Maka Adipati Warga Utama Dua Juga Berkelar Adipati Merapat Sampai Disini Dulu Pembahasan Kita Kali Ini Dan Nantikan Pembahasan Pembahasan Berikutnya Tetap Di Channel Kitab Mawas Diri Pembahasan Sampai Sampai Sampai